Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat babi semua Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat Dan juga kita dimurahkan rejeki Tentunya rejeki yang halal, rejeki yang barokah ya sahabat babi Dan juga kita dimudahkan segala urusan-urusan kita Sehingga kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan sebaik-baiknya Salam jumpa kembali bersama babi Di video babi kali ini Babi akan menunjukkan Salah satu jenis tanaman pilodendrom Koleksi babi ya Jadi kembali babi tidak membuat tutorial Disini hanya menunjukkan Jenis tanaman pilodendrom gloriosum Itu sahabat babi Untuk media tanamnya pertama yang babi tunjukkan Seperti ini ya sahabat babi Biasa hanya sekambakar Dia lebih dominan Lebih banyak Kemudian sisim penanamannya Yang pertama Pilodendrom ini Bonggol batangnya Diusahakan tidak Ditanam di dalam talah ya sahabat babi Tuh seperti punya babi ini Tuh seperti punya babi ini Dia hanya setengah ya setengah Yang masuk ke dalam media tanamnya Ini gloriosum ini Babi pertama Memiliki hanya satu daun ya Babi membeli melalui online ya Ini hanya satu daun Tapi Bonggolnya agak sedikit besar Babi biarkan Kemudian Mungkin ini Dari babi beli sampai dengan hari ini Ini sudah Sekitar empat bulan Alhamdulillah ya sahabat babi Tanamannya subur Ini saat ini Sekarang sudah Ada empat daun ya Ada empat daun Walaupun yang satunya Agak rusak ya Nah Seperti ini sahabat babi rusak Tadi ini dimakan ulat ya Nah Tapi babi biarkan saja Sayang kalau Dibuang ya Karena Lumayan untuk Berpotosintesis Supaya Tanaman ini tetap Eksis ya tentunya Sahabat babi semua Tanaman pilodendrum ini Agak Berbeda dari Tanaman-tanaman Pilodendrum yang lain Yang pertama Tanaman ini Betul-betul Tidak Boleh ya Atau tidak disarankan Untuk Terkena matahari langsung Kalau terkena matahari langsung Sangat yakin ya Daunnya akan gosong Nah oleh karena itu Diusahakan kita letakkan Di tempat yang redup Tapi dengan Sirkulasi udara yang Bagus Ini pilodendrum Gloriosum ini Daunnya nanti bisa besar Ini tadinya kecil-kecil Insya Allah akan menjadi besar Ciri-ciri yang paling menyolok Yaitu Garisan-garisan Atau guratan-guratan Yang ada di daunnya Ini warnanya putih Dari ujung Sampai dengan Di sisi daun terjauh Tuh seperti ini Sahabat babi Nah ini dia Tanaman ini Babi salah satu Tanaman yang Sangat suka Karena kenapa Tanaman ini Betul-betul Kalau menurut babi Keren banget Dan juga Perawatannya Tidak terlalu sulit Nah ini sudah Mulai tumbuh Bakal daun lagi ya Ini satu Mudah-mudahan terus berkembang Dan juga nanti Dapat kita Coba Menstek batangnya Sehingga Tanaman ini dapat Menjadi Bertambah koleksi Ada di tempat babi Baik sahabat babi Terima kasih banyak Sudah Menyaksikan video Babi Tentang Tanaman Pylodendron gloriosum Tanaman yang Salah satu Tanaman yang Merambat Semoga Video ini Dapat Bermanfaat Walaupun Hanya Sekedar Dan Semudah-mudahan Sahabat babi semua Yang belum Subscribe Dimohon Disubscribe Ya sahabat babi Agar babi Tambah Tentunya Tambah-tambah Semangat Membuat video Dan juga Sahabat babi semua Di komentari Di like Insyaallah Kalau pun bisa Di share ya Di Media Sosial Sahabat babi semua Terima kasih Sahabat babi Salam sehat Selalu Untuk kita semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax